Intro DPP LDII menggelar siloto rohim syawal dengan Bini Sepu dan Pengurus Pondok Pesantren Min Haji Roshidin, Jakarta Timur pada minggu 22 Maret 2022. LDII menilai siloto rohim syawal menjadi mementum untuk membangun kerukunan, kekompakan, dan memperkuat kerjasama antar pengurus. Sekretaris Umum DPP LDII, Dodi Taufik Wijaya mengatakan siloto rohim dapat mengakrabkan antar sesama pengurus sehingga menambahkan kerukunan dan kekompakan. Dengan itu, program kerja yang dicanangkan akan mudah dicapai. Masih dalam suasana bulan syawal, jadi kita lakukan siloto rohim syawal sekaligus untuk lebih mengakrabkan diri sesama pengurus supaya tambah meningkat kerukunan dan kekompakan kita dan juga tadi pesan ketum juga supaya jangan dilupakan masalah kebersamaan dalam melaksanakan semua kiprah dan amal soleh kita untuk mensukseskan semua program-program DPP LDII. Kegiatan siloto rohim itu diawali dengan fun football antara gejaran pengurus DPP LDII, pengurus pondok pesantren Minhajur Roshidin, dan warga LDII. Hal itu disambut positif oleh pengurus ponpes dan warga LDII. Berikut tanggapannya. Adanya DPP ke pondok pesantren Minhajur Roshidin, semakin terjalin kerukunan, semakin selesai kekompakan. Di lapangan kita sudah berbeda, semuanya cair, dan ajang sirot rohim ini adalah yang harus kita lanjutkan. Dengan sepak bola, semua bisa terjalin dengan rukun kompak kerjasama yang baik. Semoga semuanya sehat selalu dan lancar barokah. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumahu khaira, selamat menonton!